Intro Halo guys, balik lagi sama gue Gives guys Yes, finally kita akan bahas deck Phantom Knight Tapi sekarang berbeda guys ya Karena kita lagi ada jaman-jaman adventure So, kita akan gabungin adventure dengan Phantom Knight Dan Vela jadilah deck adventure Phantom Knight teman-teman Kita akan bahas teman-teman apa yang beda dengan yang dulu ya Main Phantom Knight-nya dengan yang sekarang So, bagi kalian yang kepo Langsung aja kita lihat combo tutorial dan decklistnya guys Let's go! Oke, sekarang kita akan ke decklistnya yang kalau kita menggunakan versi side lock teman-teman ya Jadi sebelum kita bahas masalah side lock dan lain-lain Yang kita bahas dulu deh guys ya Phantom Knight-nya itu kartu-kartunya apa aja sih guys ya Dan efek-efeknya apa aja teman-teman Oke, yang pertama ini core of the core-nya yaitu Phantom Knight Stone Scale teman-teman Yang mana efeknya kalau misalnya ada di field Kalian bisa di-cut 1 kartu kemudian send 1 Phantom Knight card Dari deck ke graveyard selain si Phantom Knight Stone Scale-nya Jadi gue bisa bilang ini adalah double foolish burial teman-teman Yang mana kalian send ke graveyard kartu dari tangan Kemudian kalian send ke graveyard lagi dari deck ke graveyard teman-teman Yang mana itu sebenarnya akan men-trigger ya guys ya Bisa mengaktifasi efek-efek dari Phantom Knight Karena mostly teman-teman efek Phantom Knight itu lebih bagus efeknya ketika ada di graveyard Dan ini ada efek keduanya dari tone scale Kalau misalnya another Phantom Knight card itu di graveyard itu ke banish Kemudian ketika nih kartunya ada di graveyard Kalian bisa-spec summon kartu ini Tetapi kalian banish kartu ini kalau misalnya meninggalkan field teman-teman Dan ini efeknya hard OPT So ya ini akan jadi combo utamanya biasanya Karena kita butuh monster-monster di field itu ya dari graveyard ini Dan tone scale ini adalah yang akan ke-spec summon dari graveyard ke field teman-teman Kemudian next ini yang core of the core-nya yaitu ada Phantom Knight of Silent Boots teman-teman Kalau misalnya kalian kontrol Phantom Knight monster Kalian bisa-spec summon kartu ini dari tangan So ini akan menjadi monster keduanya teman-teman Dan foil lah nanti kita bisa buat cerub ini Dan kemudian dia punya efek keduanya Kalau misalnya ini kartu ke banish dari graveyard Kalian bisa add 1 Phantom Knight spell trap dari deck ke tangan Dan efeknya itu masing-masing hard OPT Dan targetnya biasanya spell trapnya ya For sini guys ya ada Phantom Knight's Wing Kemudian ada Phantom Knight of Shade Brigandine Dan juga ada Phantom Knight's Fogblade Dan itu akan menyesuaikan guys ya dengan combo kita Kita butuhnya apa guys ya Kalau misalnya butuh monster untuk di special summon dari graveyard ya ambil Fogblade Dan kalau misalnya kalian butuh monster yang nggak dari graveyard ya Jadi bisa langsung aja kalian ambil Shade Brigandine Dan foil lah ini akan jadi monster bintang 4 teman-teman Kemudian ini ada juga Phantom Knight of Ancient Clock teman-teman Efek pertama kalau misalnya ini ada di field dengan attack position Kalian bisa target 1 dark monster di field Kemudian change kartu ini ke defense position Dan kemudian monster yang kalian target tadi Which is itu dark monster Itu akan nambah attack dan defendin 800 Sampai end turn musuh teman-teman Kalian bisa banish kartu ini dari graveyard Kalian bisa add 1 Phantom Knight's card Dari deck ke tangan selain si Phantom Knight of Ancient Clock Target-targetnya of course guys ya Kalau misalnya Ancient Clock ini Biasanya kita bisa juga buat nyari Untuk si Silent Boots ini Dan dari tangan itu Kalian bisa special summon si Silent Bootsnya Ataupun misalnya kalian butuh Kartu-kartu Phantom Knight yang lain juga bisa Teman-teman ya Kemudian ini ada Phantom Knight of Ragged Globes Teman-teman Ada 2 efek juga teman-teman Sama kayak Phantom Knight-Pantom Knight yang lain Yang pertama Efek pertamanya Kalau misalnya ini digunakan sebagai material Sebagai exit monster Itu monster exitnya akan gain 1000 attack Kemudian efek keduanya Kalian bisa banish kartu ini dari graveyard Kemudian kalian send 1 Phantom Knight's card Dari deck ke graveyard So intinya juga sama Kayak efeknya stone skill ini Dia itu kayak foolish burial juga Tetapi dia harus nge-banish dirinya dia Untuk bisa nge-foolish burial satu kartu guys Kartunya bebas Phantom Knight-nya Jadi bisa yang spell trap Maupun juga monster teman-teman ya Kemudian ini ada Phantom Knight of Stain Grips teman-teman Kalau misalnya ada Phantom Knight monster Ke special summon ke field Kalian bisa special summon kartu ini dari tangan Kemudian kalian bisa naikkan levelnya sebanyak 1 Jadi levelnya dia jadi 4 Efek keduanya Kalian bisa banish kartu ini dari graveyard Kalian bisa special summon 1 Phantom Knight's monster Dari tangan Selain Phantom Knight of Stain Grips Dan kemudian kalian bisa naikkan levelnya juga 1 guys ya Jadi bisa jadi bintang 3 Jadi bintang 4 teman-teman Dan ini efeknya hard OPT juga Ini gue gunain sebagai extender juga teman-teman Jadi kombonya Kalau misalnya ada clock Kita ambil monster Monster yang gak bisa ke special summon Kalian bisa gunakan efeknya si Grips ini Untuk men-special summon kartu yang baru tadi kita ambil Itu monsternya ke field teman-teman ya That's it guys Untuk monsternya teman-teman Sisanya hand trap seperti biasa Ada Maxi Kemudian ada As Blossom Kemudian ada Nibiru Dan ini monster-monster dari engine-engine yang kita pakai Adventure Engine Ada Wandering Grapon Ada Water Enchantress Kemudian dari DP Engine Ada Celestial Dan ada Dasher teman-teman Nah ini bintangnya guys ya Yaitu artifak side Yang bisa membuat kombo side locknya Jadi kalau misalnya Ini kartu ke set teman-teman ya Kemudian ini hancur Dan kesen ke graveyard Kalian bisa special summon kartu ini Kemudian kalau misalnya Ini kartu special summon Di turn musuh Musuh itu gak bisa special summon monster Dari extra deck For the rest of that turn Teman-teman So inilah yang membangunkan Yang membuat side lock itu ngeri Teman-teman ya Jadi kita hancurin Si artifak side-nya Di turn musuh Dan foil Musuh gak bisa ngapapain Untuk special summon Dari extra deck Dan untuk spell trapnya Standar teman-teman Full list burial Ini untuk kombo package Dari adventure engine-nya Ini ada Drakobank juga Kemudian ada Fightful Adventure Kita tambah searcher Rota jelas disini Karena Phantom Light itu semuanya warrior Kita tambahin plot of prosperity Untuk nambahin konsistensi Teman-teman ya Kemudian ini juga ada Ya call by the grave guys Kemudian cross out the senator Dan ada forbidden droplet Teman-teman Nah yang trap-trapnya Phantom Knight Kita bahas satu-satu Teman-teman ya So basically Kalau main side lock Itu gue lebih prefer Fog blade-nya Gue pasang tiga Kemudian ada Si side brigandine-nya satu Dan juga Ada Phantom Knight Swing Tapi ini bisa interchangeable Teman-teman Yang debatable Mungkin kalian bisa kurangin Fog blade-nya Kalau kalian gak mau tiga Teman-teman ya Jadi kalian bisa kurangin satu Dan kalian bisa pasang I don't know guys Trap-trap yang lain Atau spell trap yang lain Seperti impermanence Dan tambahin cross out the senator Jadi tiga Most likely Teman-teman ya Kenapa gue pasang Fog blade disini Tiga Yang pertama itu Biasanya target Dari Rusty Barditz Untuk kita set Kemudian yang target kedua Itu yang biasanya Kita search Menggunakan efeknya Boots Atau misalnya efeknya Clock Untuk kita ambil ke tangan Baru kita discard Menggunakan efeknya Si townscale Dan yang Fog blade yang ketiga Biasanya untuk persiapan Untuk next turn Yang mana Nanti kita bisa Menggunakan Kombo Double Side lock Teman-teman Apa itu Kombo double side lock Nanti kalian bisa belajar Guys ya Di tutorial kombonya So ya Makanya gue prefer Ini tiga Tapi biasanya Ada orang yang prefer Ini cuma dua That's fine guys ya Tergantung kalian Mainnya seperti apa Gue bisa bilang Base decknya Dari Adventure Phantom Knight Gue kasih kalian Yang ini dulu guys Oke Jadi kalau misalnya Phantom Knight Swing Ini efeknya apa Teman-teman Kalian bisa target Satu face up monster Di field Kalian bisa gain 500 attack Kemudian First time That target Will be destroyed By battle Or card effect Ya itu gak destroy Teman-teman Kemudian kalian bisa Banish kartu ini Dari graveyard Dan kalian bisa target Satu Phantom Knight Monster di graveyard Spaceless summon Tapi banish Ketika monster itu Leave the field Teman-teman Kemudian ini Efeknya Phantom Knight Offset Bli gendin Kalian bisa Spaceless summon Kartu ini Defense position As a normal monster Yang mana Monsternya itu adalah Warrior Drag level 4 Attack 0 Defense 300 Karena itu normal monster Ya itu gak dianggap Sebagai trap Teman-teman Kemudian Kalau misalnya Kalian gak punya Trap di graveyard Kalian bisa aktifkan Kartu ini The turn It was set Kalian bisa set Baru langsung kalian Aktifin Kalau misalnya Gak ada trap card Di graveyard Kalian Teman-teman So ya ini Bagus banget guys Untuk extender Combo kalian Teman-teman Dan juga Ini bisa membantu Untuk buat DPE Dengan one card Combo Kalau misalnya Kalian hanya punya Satu Phantom Knight Saja di tangan Kalian guys Phantom Knight For Blade Itu efeknya apa Jadi kalian bisa Target satu Efek monster Yang ada di field Kalian bisa Negate 2 kartu ya Face up monster Efek Dan juga Face up monster Itu gak bisa Attack Dan kemudian Monster-monster Itu gak bisa Target 2 kartu ya Face up monster Itu sebagai Attack targetnya Kartu monster Itu meninggalkan Field Kalian bisa destroy Kartu ini Kemudian efek keduanya Kalian bisa Banish kartu ini Dari graveyard Kemudian target Satu Phantom Knight Monster Kalian bisa Special summon 2 monster Leave the field Kalian banish 2 monster Teman-teman Jadi efeknya Si Phantom Knight Swing Sama Phantom Knight For Blade Sama guys Efek keduanya Kalian bisa Banish Kemudian kalian bisa Special summon Satu Phantom Knight Monster Yang ada di graveyard Tapi karena Ini Heart OPT Teman-teman Makanya Memang kita harus Butuh dua Guys ya Phantom Knight Swingnya Sama Phantom Knight For Blade Untuk buat Bikin kombo Yang lebih asik Dan lebih panjang Oke guys That's it Untuk yang main deck Sekarang kita Lihat Extra deck Let's go Untuk extra deck Standart Kita ada DPS 1 Kemudian Ada Levy Air Yang mana Kalian bisa Detest Satu material Dari kartu ini Kemudian Kalian target Satu banish Level 4 Or lower monster Kalian bisa Special summon Target itu Kofil Teman-teman Dan juga Monster Monster Yang tadi Teman-teman Yang kalian Special summon Menggunakan Efeknya Phantom Knight Swing Atau Fogblade Kan kalau Meninggalkan Field Dia akan Ke banish Tapi kalau Misalnya Dijadikan Sebagai Material Kemudian Kalian Detach Atau Dari Levy Air Nanti Berubah Jadi Link Monster Atau Apapun Nah Material Itu Akan Balik Graveyard Makanya Untuk Recycle Resources Kita Nanti Dan Ini ada Phantom Knight Of Breaksword Once per turn Kalian bisa Detach Satu material Dari Kartu Ini Target Satu Kartu Yang kalian Kontrol Dan Satu Kartu Yang musuh Kontrol Destroy Kemudian Kalau Misalnya Monster Exit Summon Kemudian Destroy Kalian bisa Target 2 Phantom Sebanyak Satu Teman Teman Dan For The Rest Of The Turn Gak Bisa Special Summon Kecuali Dark Monster Teman Teman So Itu Restriksinya Download Magician Combo Package Menggunakan Zeus Download Magician Untuk Nambahin Material Di Main Phase 2 Dan Dan Bisa Material Zeus Bisa Tambah Satu Jadi Empat Atau Jadi Berapa Ini Ada Number 8 Rhapsody In Berserk Teman Teman Kalian Bisa Nambahin Kartu Yang Lain Exit Nambahin Satu Break Sword Juga Teman Teman Intinya Bebas Teman Teman Karena Memang Ada Saat Di Mana Monster Kita Memang Yang Ada 2 Level 4 Monster Seperti Gue bisa Bilang Tadi Contohnya Tadi Ketika Menggunakan Efeknya Break Sword Kalian Bisa Target 2 Phantom Nights Kemudian Level Level Jadi Naik 1 Dan Kalian Bisa Exit Nanti Menggunakan Number Active Rhapsody In Berserk Apa Efeknya Dia Kalian Bisa Target 1 Exit Monster Yang Kalian Kontrol Equip Kartu Target Yang Tadi Kemudian Monster Akan Gain 1200 Attack Biasa Efek Pertamanya Tetapi Efek Keduanya Kalian Bisa Detach 1 Exit Material Dari Kartu Ini Target 1 Kartu Yang Musuh Punya Di Gravyat Banish Dan Efeknya Bisa Kalian Gunakan Twice Per Turn Biasanya Kita Akan Read Contohnya Misalnya Ada DPE Yang Bolak Balik Gravy Top Field Dan Kita Summon Rhapsody Ini Dan Kita Banish Dan Foil Masalah Selesai Untuk Buat Remove Monster Monster Yang Problematik Di Gravyat Itu Dengan Cara Kita Detach Dan Efek Ini Twice Per Turn Loh Kemudian Ada Link Spider Kita Karena Main Token 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 Juga Kemudian Tadi Juga Ada Kita Maka Brigendin Yang Di Treat As A Normal Monster So Ya Kita Bisa Ubah Jadi Link Spider Salam Gira Almirats Ini Nanti Gunanya Untuk One Card Kobo Yang Gwajelaskan Nanti Yang Pada Intinya Almirats Kemudian Nanti Dua Monster Foila DPE Kemudian Ini Dia Cerubini Core Of The Core Intinya Efek Yang Kita Gunakan Yang Pertama Ini Kartu Tidak Bisa Didestroy By Card Effect Kalau Kartu Akan Kedestroy By Battle Atau Opponent Card Effect Kalian Bisa Send Satu Order Card Yang Kamu Kontrol Ke Graveyard Instead Yang Kita Gunakan Banget Efeknya Yaitu Efek Dimana Kalian Bisa Send Satu Level 3 Monster Dari De Graveyard Yang Target One Burning Abyss Monster Blah Blah Itu Tidak Akan Cerubini Karena The Only Burning Abyss Yang Kita Pakai Ini Adalah Cuman Cerubini Jadi Atk Nambah Teman Teman Ketika Kalian Send Satu Level 3 Monster Dari De Graveyard Target Biasanya Yang Utamanya Akan Kita Send Yang Pertama Adalah Water Enchantress Untuk Mengaktifkan Combo Adventure Engine Kemudian Yang Kedua Ini Ada Tone Scale Sisanya Menyesuaikan Kombonya Entah Kalian Mungkin Bisa Kirim Silent Boost Juga Bisa Kemudian Ada Ancient Clock Dan Lain Lain Ya Karena Pada Intinya Semuanya Adalah Monster Bintang 3 Ini Semua Kemudian Ada Apimash Quarena Jelas Ini Nanti Kalian Bisa Link Summon Diter Musuh Dan Itu Nggak Bisa Ddestroy By Opponent Cut Effect Yang Link Monster Menggunakan Efek Apimash Quarena Kemudian Ini Ada Artifact Dagda Untuk Mengaktifkan Combo Side Lock Jadi Kalau Ada Effect Yang Aktif Di Field Selain Artifact Dagda Kalian Bisa Set 1 Artifact Monster Dari Tangan Atau Deck Spell Trap Zonen Sebagai Spell Kemudian Kalian Bisa Destroy It During Your Opponent Next In Pace Kemudian Di Turn Musuh Kalau Nil Link Summon Monster Ter Destroy Kalian Bisa Spes Summon 1 Artifact Monster Dari Graviat Di Defense Position Ini Gunanya Untuk Nanti Double Side Lock Jadi Kita Gunakan DPI Untuk Hancurkan Artifact Dagda Dan Artifact Side Kalau Terkena Forbidden Dopplet Dan Nanti Dagdanya Akan Spes Summon Lagi Dan Yaudah Efek Artifact Akan Jalan Lagi Karena Ingat Artifact Side Itu Tidak Hard OPT Tidak OPT Tidak Once Per Tidak Hard Once Per Unicorn Ada Akses Code Talker Dan Terakhir Yaitu Rusty Barditch Jadi Rusty Barditch Ketika Di MNP Kalian Bisa Set Phantom Knight Monster Dari Deck Graviat Dan Kalian Bisa Set Phantom Knight Spell Trap Dari Spell Trap Zone Yang Target Spell Trap Biasanya Most Likely Phantom Knight Fog Blade Tergantung Situasi Dan Kondisi Kalau Ada Dark Exit Monster Kespecie Summon Ke zone Yang Di Dari Link Arrow Dia Sementara Si Barditch Ini Ada Di Field Kalian Bisa Target Satu Kart Yang Ada Di Field Destroy Teman Teman Jadi Biasanya Most Likely Nanti Akan Exit Summon Ke Link Arrow Yang Dia Arah Barditch Itu Si Breaks Ini Dan Voila Nanti Kalian Bisa Hancurkan Satu Kartu Yang Ada Di Field Teman Teman Ini Kombonya Bisa Untuk Mendisrupsi Musuh Maupun Juga Untuk Kita Bisa Buat Double Side Lock Makanya Penting Banget Break Sword Ini Ada Di Gravia Dan Ada Si Folk Blade Di Gravia Jadi Kita Bisa Summon Phantom Rastibard Dan Kita Summon Break Blade Di Link Arrow Yang Dituju Rastibard Dan Voila Kalian Bisa Target Satu Kart Yang Ada Di Field Kalian Bisa Hancurkan Teman Kalau Kalian Pengen Tahu Side Lock Double Side Lock Gimana Ya Ini Gue Review Lagi Teman Teman Kita Aktifkan Efek DPE Buang Si Verti Sama Si DPE Nya Toggle On Dulu Guys Di Draw Paste Aktifkan Efek Folk Blade Yang Ada Di Gravia Dan Tadi Baru Kita Buang Guys Ya Kemudian Kita Species Summon Si Ininya Guys Brex Sword Yang Tadi Kita Baru Datang Di Keluar Lagi Tapi This Time Kita Akan Gunakan Efek Brex Sword Ini Guys Ya Oke Kita Akan Pop Artifact Side Yang Ada Di Spell Trap Zone Teman Teman Kemudian Disinilah Artifact Side Akan Bekerja Teman Teman Sub Dan Disini Akan Lock Monster Yang Dada Yksadik Musuh Tapi Kalau Misalnya Kena Forbidden Droplet Teman Teman Ini Gue Cancel Dulu Oke Kita Akan Beralih Ke Stand B Pace Karena Di Stand B Pace Datanglah Pahlawan Phoenix Ini Oke Kita Akan Buat Side Lock Lagi Kalau Misalnya Tadi Yang Pertama Di Drop Jadi Kita Akan Hancur Artifact Side Sama Dagda Kemudian Aktifkan Efeknya Untuk Ngespecie Summon Artifact Side Lagi Teman Teman Dan Disini Artifact Side Akan Bekerja Lagi Side Itu Tidak Hard Opt So Makanya Masih Bisa Kita Gunakan Berulang Let's Go Oke One Card Combo Kalau Misalnya Kalian Punya Phantom Knight Silent Boots Di Ngambil Spell Spell Trap Dalam Case Ini Kita Akan Ngambil Si Ini Guys Ya Di Brigendin Ini Teman Teman Kita Set Karena Trap Card Di Graveyard Kita Aktifkan Untuk Kita Special Summon Dan Disini Langsung Kita Buat Link Spider Teman Teman Ya Link Spider Kita Bisa Buat Sub Atau Sebenernya Kita Bisa Buat Dark Juga Tapi Kalau Bisa Buat Side Lock Kayaknya Nggak Terlalu Optimal Jadi Kita Buat Verte Aja Link Spider Sama Mirage Foil Ya Kalian Sudah Tahu Guys Kemudian Aktifkan F2 Verte Buang Fusion Destiny Dan Nanti Kita Jadikan DPE So Kalau Semalu Malunya Kalian Buat DPE Ketika Kalian Main Phantom Knight Oke Let's Go Oke Guys One Card Combo Juga Bagaimana Kalau Misalnya Kalian Pakai Si Gloves Kita Samen Dulu Almirat Seperti Biasa Sequence Sedikit Berbeda Kalau Misalnya Kalian Pakai Clock Atau Boots Kalian Bisa Langsung Ambil Si Brigendine Tapi Kalau Pakai Gloves Kita Harus Send Ke Gravia Dulu Satu Kartunya Dalam Case Ini Boots Atau Si Clock Gue Pilih Boots Aja Karena Boots Banyak Di Dead Gue Dan Yaudah Dari Situ Kita Bandit Si Boots Ambil Ini Beri Gendine Ini Dan Kita Set Kemudian Kalian Spare Samen Karena Trap Card Di Gravia Langsung Kita Bisa Aktifkan Dan Voila Buat Leng Spider Dan Kemudian Dari Situ Kita Buat Verte Dan Voila Langsung Kita Buat DP Oke Kita Buat Verte Dulu Samen Oke Dan Kita Spare Samen Pada Intinya Semua Phantom Night Bisa Kita Kombo Tapi Kecuali Stein Grip Teman Teman Karena Dia Gak Bisa Untuk Ngapa Ngapain Untuk Ngebuang Buang Atau Ngambil Kartu Dari Dek Tangan Teman Teman So Yang Slag Link Kita Menggunakan Kombo Ini Kalau Ada Clock Boots Atau Gloves Let's Go Kombo Yang Sedikit Berbeda Teman Teman Sebenernya One Card Kombo Juga Tetapi Ini Butuh Satu Random Clock Kita Akan Banish Teman Teman Untuk Kita Ngambil Silent Boots Teman Teman Dari Sini Silent Boots Kita Spesial Summon Aja Dan Ada 2 Bintang 3 Kita Bisa Buat Serubini So Ya Ini Sebenernya One Card Kombo Juga Tapi Karena Ya Require One Random Card 1.5 Card Kombo Teman Teman Kalau Bisa Ada Town Scale Nah Dari Sini Kalian Bisa Send Bisa Tapi Kita Akan Buat Ini Kombo Pure PK Jadi Silent Boots Kita Send Banish Teman Teman Kalian Kemudian Kalian Bisa Ambil Trap Trap Yang Ada Di Deck Kalian Dalam Kesini Gue Akan Ambil Si Bring And Teman Teman Dan Dari Situ Akan Trigger Efek Si Town Scale Untuk Balik Lagi Ke Feel Karena Ada Satu Phantom Let Yang Ke Banish Teman Dari Sini Kita Set Si Bring And Langsung Kita Aktifkan Karena Gak Ada Trap Cut Di Graveyard Disini Kita Ada Globes Yang Ada Di Graveyard Tapi Sekarang Kita Buat Bardish Dulu Menggunakan Brig And Dan Cerub Ini Oke Rasty Bardish Sudah Ke Special Caman Kita Aktifkan Efek Rasty Bardish Untuk Send Ke Graveyard Kartu Monster Phantom Knight Yang Lain Dalam Case Ini Gue Kalian Set Sivoblade Oke Dari Sini Kita Aktifkan Efek Globes Untuk Send Ke Graveyard Another Trap Kart Dalam Case Ini Gue Aktifkan Phantom X Yang Baru Sampai Boots Tadi Teman Teman Dari Efek Rasty Bardish Tadi Sampai Graveyard Dan Dari Sini Langsung Kita Buat Si Brex Sword Oke Brex Sword Sudah Diveal Kemudian Kita Hancurkan Brex Sword Sendiri Guys Menggunakan Efek Rasty Bardish Kalian Species Summon Si Townscale Dan Si Boots Tadi Dan Foil Kalian Bisa Buat Verte So Ini Bedanya Verte Ada Rasty Bardish Yang Mana Kita Ada Ketambahan Vogue Blade Buat Nige Dige Monster Event Yang Ada Diveal Fast Up Teman Teman Selamat Datang Dpe Guys Let's Go Teman Teman Ini Minimal Minimal Untuk Kalau kalian Kombo Menggunakan Town Scale Let's Go Oke guys Kombo Yang lain Kalau kalian Punya Town Scale Sama Si Boots Jadi Kita Normal Sama 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 Boots Dan Voila Karena Ada Dua Monster Bintang Tiga Kita Bisa Buat Cerubini Kita Buat Cerubininya Dan Dari Sini Kita Akan Aktifkan Efek Cerubini Untuk Nge-send Ke Graveyard Si Water Enchantress Karena Kita Butuh Banget Accenter Engine Untuk Extend Kombonya Jadi Kita Banish Si Water Enchantress Untuk Kita Bisa Ambil Si Ride Of Aramesir Nah Dari Sini Kita Aktifkan Ride Of Aramesir Kemudian Baru Itu Kita Spin Token Cantiknya Bersambil Token Baru Itu Kita Ambil Fightful Adventure Nah Disini Kemudian Kita Banish Si Boots Untuk Ngambil Satu Spell Trap Phantom Knight Dalam Case Ini Gue Akan Ngambil Si Wing Teman Teman Dan Kemudian Efeknya Tone Scale Trigger Karena Ada Satu Phantom Knight Yang Ke Banish Dan Kita Bisa Trigger Juga Efek Fightful Adventure Untuk Ngambil Si Reco Back Nah Dari Sini Kalian Bisa Aktifkan Efeknya Tone Scale Maupun Aktifkan Efeknya Fightful Avenger Tapi Di Case Ini Gue Akan Aktifkan Efeknya Si Tone Scale Jadi Kita Discard Tadi Si Phantom Knight Swing Yang Baru Kita Ambil Dari Efeknya Boots Kemudian Kalian Bisa Double Full Burial Sand Graviet Lagi Yaitu Phantom Cloak Teman Teman Dari Sini Gue Aktifkan Efeknya Fightful Adventure Untuk Ngambil Water Enchantress Teman Teman Biasanya Ngambil Wondering Grapon Tapi Gue Akan Ngasih Toke Versi Kalau Misalnya Kalian Ngambil Water Enchantress Combo Seperti Apa Kita Lihat Aja Guys Oke Disini Kemudian Disini Kalian Bisa Space Semen Water Enchantress Teman 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 Untuk Jadi Extender Combo Water Enchantress Sudah Ke Space Teman Kemudian Kalian Bisa Aktifkan Efeknya Phantom Night Swing Yang Ada Di Graviet Untuk Space Semen Si Cloak Teman Teman Oke Kita Space Semen Si Cloak Dulu Dan Kita Cancel Dulu Apa Yang Ada Fungsinya Tadi Masih Cartoon Sama Kita Buat Levy Air Si Cloak Sama Si Town Scale Agar Kalau Misalnya Koli Dari Field Mereka Itu Tidak Ke Benis Tapi Malah Kita Detach Levy Air Efeknya Kemudian Kami Spesies Semen Satu Monster Yang Udah Ke Benis Bintang Tiga Oke Sini Gue Akan Spes Semen Si Bisa Ngapa Ngapain Endboard Nya Juga Teman Teman Tapi Better Kita Aktifan Lulah Efeknya Masih Di Graveyard Kita Banis Cloak Kemudian Kita Ambil Si Brigandine Ini Teman Teman Oke Disini Kita Set Karena Gak Ada Trap Card Yang Ada Di Graveyard Yaudah Kita Bisa Spes Semen Juga Brigandine Nanti Teman Teman Kita Bisa Spes Semen Macem Ini Ada Break Kita Buat Dugda Dulu Teman Teman Ya Strap Dugda Udah Kesamman Teman Teman Dan Dari Sini Teman Teman Sebenarnya Kalian Bisa Trigger Efeknya Dugda Teman Teman Tapi Gak Apa Kalau Misalnya Kalian Cancel Atau Misalnya Gak Bisa Aktifkan Dugda Sekarang Kalian Masih Punya Kesempatan Berikutnya Kalau Misalnya Nanti Akan Spes Semen Verte Ataupun Misalnya Nanti Monster Monster Lain Yang Menggunakan Efeknya Yang Ada Di Field Teman Teman Oke Disini Gue Akan Summon Rasty Bardis Teman Teman Ya Oke Nah Dari Sini Kemudian Kita Summon Juga Si Breaks Sword Teman Teman Oke Breaks Summon Di Link Arrow Di 7 Bardis Dan Ini Kita Bisa Aktifkan Juga Efeknya Dugda So Banyak Kesempatannya Guys Untuk Aktifkan Dugda Yang Intinya Untuk Nge-set Si Artifact Sight Teman Teman Dari TN Atau Dari Deck Teman Teman Hancurkan Si Breaks Sword Kemudian Aktifkan Efeknya Untuk Balikin Lagi Monster Monster Yang Tadi Teman Teman Oke Cash Up Tapi Nanti Level Jadi Bintang 4 Bintang 4 That's Fine Oke Dari Sini Kemudian Kita Bisa Aktifkan Efeknya Bard Setelah Dump Guys Ini Gue Dump Lagi Si Glove Kemudian Kalian Set Si Folkbladenya Dari Sini Glove Aktifkan Efeknya Untuk Dump Another Folkblade Teman Teman Makanya Mostly Kadang Kita Bisa Pake 3 Folkblade Di Satu Turn Teman Teman Atau Misal 2 Juga Bisa Karena Kalian Masih Punya Wing Teman Teman Terus Ini Aktifkan Efek Ferti Tab Untuk DPI Gaming Guys Oke Stand Pushin Destiny Kemudian Kita Species Summon DPI Dan Voila Guys DPI Is Coming Boy Di Field Kita Oke DPI Sudah Di Field Dan Ini Kita Bisa Gunakan Untuk Combo Double Side Lock Teman Teman Jangan Lupa Di Toggle On Dulu Teman Teman Nanti Just In Case Ada Apa Apa Gitu Kan Jadi Masih Bisa Kita Change Aktifkan Efeknya DPI Untuk Hancurkan Si Anaconda Sama Si DPI Oke We are Set Teman Teman Nah First Step Di Drop Pace Kita Aktifkan Efek Fogblade Untuk Ngespecial Summon Si Breaksword Jadi Breaksword Ngespecial Summon Di Link Error Di Bardage 7 Kemudian Kita Aktifkan Efek Bardage Untuk Ngancurnya Si Side Teman Teman Step Oke Itu Efeknya Si Tonscale Nanti Aja Buat Follow Up Di Term Berikutnya Oke Dan Disinilah Side Lock Yang Bekerja Musung Tidak Bisa Space Summon Dari Extra Deck Karena Aktif Sitenya Hancur Dan Space Summon Tapi Kalau Kena Forbidden Droplet Teman Teman Nah Ini Stand BPS Kita Masih Punya Client Cadangan Teman Teman Ada Si DPE Yang Space Summon Kita Aktifkan Efeknya Jadi Kalau Misalnya Side Kena Tadi Droplet Stansorn Si Dugda Sama Sidenya Aktifkan Efek Dugda Teman Teman Yang Efek Keduanya Kita Bisa Space Summon Another Side Lagi Dan Side Lock Lagi Teman Teman Karena Efeknya Nggak Hard OPT Maupun OPT Teman Teman So Ya Itu Untuk Menghindari Droplet Tadi Guys Yang Pertama Let's Go Variasi Kotor Enchant Bagaimana Kalau Misalnya Kita Biarin Satu Omnini Gate Itu Ada Defill Teman Teman Bisa Banget Teman Teman Tapi Nanti Bisa Cuman Untuk Side Lock Sekali Doang Teman Teman Jadi It's up to You Guys Kalian Mau Prefer Main Double Side Lock Atau Side Lock Satu Tapi Ada Yang Ngejagain Teman Teman Istilahnya Yaitu Si Wondering Grapon Kombo Seperti Kemudian Kita Stand Ke Graveyard Water Enchantress Kemudian Water Enchantress Ketikan Efeknya Dan Raid Of Aram Seed Fightful Adventure Dan Teman Teman Nih Siap Oke Fightful Adventure Nah Dari Sini Kita Banish Dulu Guys Si Boots Nanti Nanti Ngetrigger Efek Tonescale Untuk Nge-strips Summon Dia Teman Teman Oke Sini Gue Akan Ambil Fogblade Teman Teman Karena Wing Drico Back Ketangan Teman Teman Nah Dari Sini Kita Bisa Aktifkan Efeknya Fightful Adventure Untuk Nge-search Si Wondering Graphone Kalau Tadi Kita Water Canter Sekarang Gimana Misal Wondering Graphone Kita Ambil Bisa Banget Kita Send Ke Graveyard Satu Kartu Si Drico Back Kemudian Nanti Dari Sini Drico Back Nge-equip Non Effect Monster Dan Kita Bisa Sprex Nge-Nya Teman Teman Oke Omni Nge-Nge Here We Go Sub Kemudian Dia Akan Nge-equip Ke Non Effect Monster Dan Dari Sini Kita Aktifkan Efek Tone Scale Untuk Ngediscard Tadi Yang Kita Ambil Dari Efek Boots Dalam Case Itu Adalah Fochblade Teman Teman Dan Dari Sini Kita Full Spurial Yaitu Si Cloak Teman Teman Dari Sini Kita Aktifkan Efek Phantom Nes Fochblade Teman Teman Atau Phantom Nes Wing Yang Kalian Ambil Tadi Menggunakan Efek Boots Kemudian Sprex C Clock Teman Dari Sini Jelas Kita Langsung Buat Levy Air Teman Teman Lvy Air Exit Kemudian Kita Detach Satu Teman Teman Untuk Sprex Sama Satu Monster Yang Tiga Yang Entah Itu Boots Atau Water Enchant Makanya Sprex Juga Teman Teman Intinya Begitu Teman Teman Kita Aktifkan Efek Clock Juga Teman 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 Untuk Ambil Kartu Dari Dek Ketangan Yaitu Si Brigandine Ini Teman Teman Kita Set Kemudian Kita Bisa Aktifkan Ini Efek Nya Satu Langsung Kita Sprex Sama Dan Disini Kita Bisa Yaudah Guys Mulai Atur Atau Aja Kombonya Mau Dagda Dulu Rasti Bardis Pun Juga Bisa Guys Dalam Case Ini Gue Akan Dagda Saja Teman Teman Oke Artifak Dagda Kemudian Disini Gue Akan Summon Ferte Teman Teman Jadi Beda Nya Teman Teman Kalau Tadi Kita Ada Rasti Bardis Dagda Sama Ferte Tapi Kalau Sekarang Lebih Minimalis Ini Cuma Ada Dagda Sama Si Ferte Doang Teman Teman Yang Mana Makanya Sidelock Cuma Hanya Bisa Sekali Saja Tapi Ada Ngejagain Yaitu Si Wandering Raphon Tadi Teman Teman Oke Kerti Aktif Kemudian Kita Summon DPE Nya Guys Samp Oke Dan DPE Is Tending Oh Ya Tetap Bisa Sidelock Ujung Ujung Teman Teman Oke Let's Go Oke Guys Kombo Yang Another Ya Kalau Boots Dan Teman Temannya Yaitu Klock Sama Boots Teman Teman Kalian bisa Buat Apa Teman Teman Seperti Biasa Cerubini Gaming Teman Teman Sain ke Graviat Water Enchantress Teman Menggunakan Efeknya Si Cerub Si Cerub Ya Kita Sain ke Graviat Si Water Enchantress Teman Aktifkan Efeknya Dan Aktifkan Efek Si Water Enchantress Dulu Teman Teman Untuk Ya Kubo Adventure Ya Raid Armasir Fightful Dan Recobeck Dan Teman Teman Ya Oke Aktifkan Dulu Efeknya Raid Of Armasir Token 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 Cantiknya Kemudian Fightful Dari Deck Teman Dari Sini Kemudian Kita Aktifkan Efeknya Satu Satu Teman Teman Ya Entah Itu Moklog Entah Itu Boots Bebas Teman Teman Ya Tapi Better Kita Aktifkan Efeknya Si Boots Teman Teman Untuk Ngambil Satu Spell Trap Dalam Case Ini Gue Bisa Ambil Si Brigendin Teman Teman Oke Dari Sini Kemudian Kita Set Brigendin Ya Juga Bisa Teman Teman Kemudian Kita Aktifkan Efeknya Karena Gak Ada Trap Card Ya Sudah Kita Spell Sama Kemudian Ngetrigger Efeknya Fightful Adventure Untuk Ngambil Si Draco Bag Teman Teman Oke Nah Disini Kita Bisa Aktifkan Efeknya Fightful Adventure Kita Ambil Wandering Reapon Teman Teman Karena Gue Gak Mau Bikin Side 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 Lock Kan Gak Tapi Menurut Gue Ini Salah Satu Contoh End Yang Yang No Side Lock Teman Teman Oke Kita Tunjukin Ke Kalian Spesial Summon Si Wandering Reapon Teman Yang Lumayan Kuat Juga End Board Teman Oke Kemudian Kita Summon Si Rashiver Ditch Teman Teman Stap Menggunakan Si Brigandine Tadi Oke Damn Tuh Bedanya Karena Ada Clock Di Gravia Kita Masih Bisa Ngemanjang Kombonya Teman Teman Dibandingkan Dengan Kombo Kombo Yang Tadi Misalnya Cuma Two Boots Atau Misalnya Cuma Ada Stain Grip Sama Boots Doang Karena Ini Ada Clock Sama Boots Jadinya Kita Masih Bisa Panjang Kombo Ya Most Likely Hampir Sama Gajak Kayak Tone Scale Dan Boots Teman Teman Oke Disini Kemudian Kalian Bisa Aktifkan Efeknya Clock Teman Teman Untuk Ngambil Seto Kartu Ke Tangan Teman Dalam Case Ini Gue Akan Ngambil Teman Teman Yang Ketangan Itu Tadi Tone Scale Di Graviate Gue Akan Ngambil Ketangan Yaitu Si Rigger Glove Nah Dari Sini Aktifkan Efeknya Tone Scale Teman Teman Nah Disini Nanti Si Tone Scale Aktifkan Efeknya Untuk Ngebuang Si Ini Si Glove Tadi Kita Ambil Bantu Kita Sering Ke Graviate Another Kart Teman Blade Nanti Oke Aktifkan Efek Evoque Blade Untuk Special Summon Si Glove Tadi Baru Kita Send Teman Taman So Ya Recycle Dari Deck Tangan Tangan Graviate Dari Graviate Balik Lagi Special Summon Jadi Memang Muternya Kayak Gitu Oke Kemudian Levy Air Menggunakan 2 Phantom Night Aktifkan Efeknya Levy Air Kita Detach Satu Teman Teman Ya Stop Lagi Si Regit Blok Kemudian Kita Special Summon Si Nah Ini Ya Clock Nah Sebenernya Kombo Ini Kalian Bisa Buat Untuk Side Lock Teman Teman Ya Dagda Kemudian Verte Dan Teman Temannya Lagi Intinya Gitu Tapi Gue Mau Back To Diver Teman Teman Ya Gue Akan Buat Verte Dulu Teman Teman Oke Teman Karena Gue Mau Nyesakan Satu Omnini Gate Teman Teman Ya Di Verte Jadi Gue Akan Lebih Memilih Untuk Dpe Saja Jadi Disini Ini Enboard Kita Ada Si Vardish Ada Si Wandering Grapon Kemudian Ada Verte Dan Ada Dpe Guys Ya Lupa Kita Masih Bisa Aktifkan Efeknya Untuk Ngedam Another Ya Guys Ya Another Card Dari Deck Ke Gravy Guys Ya Dan Kesini Kita Ngedam Aja Guys Yang Buat Persiapan Endboard Next Nanti So Ya Kayak Gini Guys Selama Kalian Punya Boot Dan Another Phantom Knight Kombo Kombo Bisa Bisa Jalan Jalan Ya Karena Kita Bisa Buat Cerubini Dan Dari Situ Cerubininya Bisa Send Water Enchantress Dan Nanti Kita Bisa Sesuaikan Guys Kombo Mau Seperti Apa Oke Oke Sini Ada Glove Sama Boots Jadi Gue Send Ke Gravy Water Enchantress Like Always Teman Teman Aktifkan Efek Water Enchantress Kita Ambil Ride of Armasir Seperti Biasa Kombo Adventure Teman Teman Kita Aktifkan Ride of Armasir Seperti Semen Tokah Dan Kita Ambil Fightful Adventure Kita Ini Kita Taruh Di Spell Trap Zone Dan Dari Sini Kita Aktifkan Efek Glove Untuk Send Gravy Town Scale Nah Dari Sinilah Kombo Kombo Boots Sama Town Scale Teman Teman Kita Boots Ambil Satu Spell Trap Teman Teman Phantom Knight Ambil Fogblade Aja Atau Wings Bebas Ambil Fogblade Saja Kemudian Kita Spell Tone Scale Karena Trigger Efeknya Karena Satu Phantom Knight Yang Ke Banis Dan Dari Sini Trigger Efeknya Fightful Untuk Ambil Draco Back Dari Sini Kita Bisa Aktifkan Efek Tone Scale Dulu Untuk Ngediscard Fogblade Kita Ambil Kemudian Kita Send Ke Graveyard Si Cloak Kemudian Dari Sini Juga Kita Bisa Aktifkan Efek Fightful Adventure Untuk Ngambil Si Wandering Raip Clock Glob Tone Boat 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 Kemudian Draco Bag Teman Teman Kita Send Ke Graveyard Kalian Bisa Langsung Efek Ya untuk langsung ke equip saja guys ya di keadventure token yang teman-teman dan disini always guys wandering raven Omnibir sudah keluar kemudian Draco back teman-teman oke nah dari sini jangan lupa guys ya kita masih punya efeknya si volkblade teman-teman ya atau juga efeknya clock tapi kita aktifkan dulu efek yang volkblade untuk special summon si clock dari graveyard teman-teman oke clock sudah ke special summon disini kita bisa buat macam-macam guys ya mau apa aja teman-teman bahkan akses code juga bisa guys ya tapi di sini kita buat levy air seperti biasa dulu teman-teman levy air udah ke summon kemudian kita aktifkan efeknya levy air untuk nge-banish teman-teman si clocknya baru itu kita special summon guys ya another monster guys ya pengen yang pindah di sini kita aktifkan efeknya clock juga bisa teman-teman ya sini lock aktifkan efeknya kemudian kita ambil guysnya si bringendin teman-teman ya karena ini another monster guys ya yang dalam bentuk trap itu yang bisa kita summon titan ini dan foil guys kombonya kurang lebih ya hampir-hampir sama juga teman-teman ya di sini kita bisa buat rasti bardis juga dpe dan teman-temannya teman-teman guys ya oke gua buat rasti bardis dulu sab menggunakan si bringendin dan si cerubini teman-teman sab oke bardis sudah ke summon aktifkan efeknya si bardis oke untuk send ke graveyard another phantom night monster oke kemudian kalian set juga obladenya teman-teman dan dari sini kita bisa buat dpe juga teman-teman so ya sebenarnya banyak sih guys ya pilihannya guys ya tapi gua lebih prefer untuk tetap ada si mennya guys jadi pondering grafone nya dan ada vert dan nomor gue nih first board yang lumayan kuat untuk ngeinterupsi monster monster atau efek-efek kalau lawan lah teman-temannya oke udah guys dpe dan vlah kita sentik deviate garnet-garnetnya dpe juga let's go bo grip sama boots bisa juga lah teman-teman ya prinsess summon juga si bootsnya kemudian kita langsung buat cerubini teman-teman sebenarnya ini kombonya sama juga teman-teman kalau misalnya kalian punya dua boots juga guys ya di tangan guys ya karena hanya satu boot saja yang bisa kita pakai nanti efeknya di graveyard kita teman-teman dan case-nya juga sebenarnya sama karena grip sebenarnya nggak bisa aktifkan efeknya juga teman-teman ya di graveyard gitu karena nggak ada targetnya juga teman-teman ya so ya ini sebenarnya kurang lebih sama kombonya kalau boots dengan boots atau grips dengan boots teman-teman oke aktifkan efeknya dulu guys si red of our mesir jadi embotnya setiap sini kita bisa buat dengan hanya dua kartu itu oke kita coba eksperimen aktifkan efeknya boots teman-teman oke kemudian kita ambil satu kartu dengan bisnisnya kita akan ngambil si berdingendin teman-teman ya berdingendin kemudian kalian set kemudian kalian aktifkan dan foil lah kita space summon dia nge-figure efeknya si Fatball Adventure teman-teman untuk ngambil si Draco back teman-teman oke Draco back udah ambil teman-teman kemudian aktifkan efek Fightful Adventure kemudian setiap ini ya guys yang ambil wandering graphon berarti setiap graveyard Draco back Draco back kemudian ke equip ke token kita teman-teman dan kita bisa aktifkan efeknya si wandering graphon untuk bisa special summon teman-teman ya kita ngontrol adventure token teman-teman oke special summon teman-teman kemudian Recover kemudian Recover kemudian dari sini teman-teman kalian bisa buat bardic teman-teman oke bardic summon tab kemudian ya kalian bisa send another monster teman-teman ya dari deck untuk nanti kalian bisa ini guys ya apa set lagi fogblade teman-teman ya oke dalam kesini gua bisa send si globe sini teman-teman teman-teman atau tone scale tapi tone scale juga nggak bisa aktifkan efeknya sekarang teman-teman ya so ya ini untuk call up turn berikutnya so ya ini guys handboard yang gua bisa bilang minimalis tapi ya bisa juga lah guys ya oke sekarang kita akan campur-campurkan phantom knight dengan kartu adventure ya kalau misalkan kalian punya Red of Armature, Bullish Burial, Water Enchantress itu combo-nya sama-sama aja teman-teman ya Nah sekarang kita akan gabungin si boot sama si adventure card tadi teman-teman ya adventure package card-nya tadi oke sini kita akan nge-trigger efeknya Fightful karena ada satu monster yang ke normal summon yaitu si bootnya berikutnya kita aktifkan efek Fightful Adventure untuk ngambil Water Enchantress teman-teman berikutnya kita send ke graveyard si Dread of Armature kemudian langsung equip per token-nya teman-teman saya ini akan menjadi combo defaultnya kalau misalnya satu Phantom Knight sama satu itu ya card package adventure tadi guys ya kita pulih, tar, mesti ada Water Enchantress karena disini kita akan spesies summon Water Enchantress nya yang baru kita ambil berarti kita akan buat Cerubini oke Cerubini dan disini kita akan aktifkan efek Cerubini biasanya kita akan send ke graveyard Water Enchantress ya tapi berhubung kita punya Adventure Card Package yaudah kita lengkapin aja di graveyard itu kita akan buang Town Scale teman-teman dari deck aktifkan efeknya si boot ambil fog blade kemudian spesies summon si Town Scale ya guys karena ada stok kartu Phantom Knight yang ke bagus teman-teman kemudian disini kita aktifkan efeknya si Town Scale send go graveyard yang baru kita ambil tadi dari sini kemudian kita full is burial another yaitu si clock teman-teman clock aktifkan efeknya untuk add ke hand si boots teman-teman kenapa ngambil boots lagi karena kita belum spesies summon efeknya boots tadi teman-teman kita tadi cuma normal summon boots nya doang kemudian aktifkan efek yang banish nya tetapi kita belum spesies summon si boots nya guys ya oke kita gunakan combo ini teman-teman Barditch teman-teman kita send ke graveyard to scale yang eh Phantom Blade yang belum keluar kemudian kita set fog blade teman-teman nah dari sini kita bisa aktifkan efeknya fog blade oke untuk spesies summon ya another phantom knight teman-teman entah kalian mau yang tadi itu glove atau misal boots that's fine karena ujung-ujungnya kita akan buat levy air teman-teman oke levy air udah ke summon kita akan detach teman-teman satu phantom knight nya dan soalnya kita akan spesies summon si clock nya clock kemudian kita bisa buat dagda teman-teman menggunakan token dan si levy air nya dan ini combo default nya teman-teman dagda kemudian aktifkan efeknya clock teman-teman untuk nambahin attack nya si Barditch dan disini lah kita akan nge-trigger efeknya dagda karena ada mau efek yang aktif ya guys di field kita teman-teman atau field motion juga bisa gak bisa bebas dah guys pokoknya oke dari sini artifact set bisa kita set dari deck kemudian aktifkan efeknya si Rager Gloves teman-teman untuk send another phantom knight card tapi this time kita akan send wing dan wing nya kita akan aktifkan efeknya untuk nge-special summon another phantom knight teman-teman yang ada di graveyard tadi teman-teman oke dari sini kita akan buat si break sword teman-teman break sword sudah ke summon kemudian karena ada exit monster yang ke summon di link row ini 7 Barditch makanya kita bisa hancurin juga break sword yang lagi teman-teman kenapa kita baru summon hancurin lagi karena intinya untuk biar tidak ke banish ya guys ya monster-monster tadi itu gitu so ya di sini kita akan buat Verte saap dan foil lah di sini kita aktifkan efeknya Verte untuk bisa summon si DPI J Ming teman-teman saap dan ya ini bisa double status juga teman-temannya intinya guys let's go gimana kalau misalnya Tone Scale sama Adventure Card teman-teman wah combo yang sangat mantap ini guys ya karena Tone Scale itu adalah core of the core dari phantom knight dan ya Adventure Card itu ya bisa membuat combo nya jalan juga guys ya oke sudah biasa token-token kemudian Fightful Adventure summon si Tone Scale nge-trigger efeknya untuk ngambil Draco Bag teman-teman baru itu kita akan aktifkan efek Fightful Adventure untuk ngambil Water Enchantress teman-teman kemudian kita send ke graveyard Draco Bag nya teman-teman untuk langsung kita equip ke adventure token kita teman-teman oke nah disini kita akan special summon si Water Enchantress nya tadi oke saap oke baru itu kita akan buat Cerubini Gaming teman-teman Cerubini Gaming oke disini kita akan send ke graveyard satu monster oke gua akan send ke graveyard clock teman-teman aku akan efeknya dengan clock aktifkan efeknya di graveyard teman-teman untuk ngambil satu kartu monster dan disini gua akan ambil si Boots teman-teman ya disini nge-trigger efeknya Tone Scale untuk ke special summon karena ada satu phantom knight dan ke Venice disini kita special summon Boots yang baru kita ambil ya teman-teman ya dan disini langsung kita buat guys Barditch Gaming nya teman-teman yang menggunakan Cerubini dan si Boots nya teman-teman oke Barditch sudah kesummon teman-teman Boots ada di graveyard kita aktifkan dulu efeknya Barditch untuk send ke graveyard another phantom knight nya dalam case ini gloves kemudian kita akan set si fogblade nya teman-teman disini kemudian aktifkan efeknya si Boots teman-teman oke gua akan aktifkan efeknya Boots untuk ngambil spell trap phantom knight nya yang belum kita ambil dalam case ini gua akan ngambil another fogblade oke aktifkan efeknya si Tone Scale untuk double police burial teman-teman kita akan send wing teman-teman so ya fogblade dan wing ada di graveyard kita kita aktifkan efeknya fogblade teman-teman untuk yang special summon si Globes teman-teman oke disini kemudian like always kita akan buat levy air teman-teman ya levy air levy air kemudian kita akan special summon satu kartu yang ke banish teman-teman dengan channel detest 1 kita akan special summon si clock teman-teman efek position dari sini kita akan buat dark da menggunakan levy air dan satu token adventure wailah dark da udah ke summon disini kemudian kita aktifkan efeknya clock untuk target 1 dark monster kita akan tambah efeknya dan nanti clock ke device position di channeling 2 dengan si dark da teman-teman untuk kita bisa ngambil si side nya teman-teman ya oke set udah ke side teman-teman start this night attack nya kita aktifkan juga efek phantom night swing untuk special summon another phantom night monster dan this time kita akan buat break sword teman-teman break sword kita akan summon teman-teman sub healing arrow yang dituju oleh si bardditch karena nanti kita akan hancurkan break sword nya langsung teman-teman why agar lebih di summon berarti di hancur yang lagi karena nanti kita akan gunakan break sword nya di teman musuh teman-teman yang akan jadi satu ya yang mana nanti kita akan buat verte teman-teman dengan phantom night yang tadi baru ke summon kemudian baru itu langsung aja guys kita gunakan efek keduanya verte untuk buat dpe buang cushion destiny kemudian summon dan buang 2 garnet nya guys yang ada di deck dan foil lah guys dpe gaming is coming baby oke dan disini jangan lupa guys ya kita masih ada si ini guys globs nya kita akan buang poke blade teman-teman yang mana nanti poke blade kita akan pakai untuk double side lock nya guys so ya this is it guys and board nya guys sekarang gimana kalo misalnya combo nya pake stainless grips dan water enchantress card teman-teman ya water ala mesir water enchantress maupun police burial oke gua akan tunjukin ke kalian guys oke right ala mesir itu biasa aktifkan untuk kita bisa ini guys ya mulai combo nya kemudian ambil fight full tap dari sini baru kita summon si stain grips nya teman-teman ya oke dari sini kita aktifkan efek fight full adventure untuk ngambil dry co-back dari deck ke tangan teman-teman disini kemudian aktifkan efek fight full adventure untuk ngambil water enchant dress teman-teman ya disini kemudian kita send ke graveyard like always dry co-back yang malang kemudian langsung kita equip guys ke token kita teman-teman tap nah dari sini kita special summon water enchantress nya nanti yang ujung-ujungnya kita akan buat cerubini teman-teman ya tap water enchantress sudah ke special summon nah dan wala buatlah cerubini gaming kita teman-teman cerubini gaming killing summon teman-teman aktifkan efeknya cerubini kemudian kita akan send ke graveyard cloak teman-teman oke why cloak nanti gue kasih tau karena di graveyard kita ada stain grips teman-teman aktifkan efeknya cloak untuk mengambil si boots teman-teman oke disini kemudian kita aktifkan efeknya si grips teman-teman ya untuk bisa kita summon satu kartu phantom knight yang ada di tangan teman-teman kemudian kita langsung buat rusty bardage teman-teman jadi boots ada di graveyard kemudian ada rusty bardage teman-teman you know what i mean guys kita nanti akan buang apa guys kita akan buang townscales guys yang belum ada di graveyard kita kita set fog blade nya teman-teman dan dari sini foil guys combo boots dengan townscales akan jalan juga teman-teman oke kita add ke tangan another fog blade disini gua akan special summon townscales tab dan disini kemudian kita aktifkan efek townscales untuk discard tadi fog blade nya kemudian kita ngedump another phantom knight card teman-teman dan disini kita akan aktifkan efek fox blade untuk nge special summon si globes tadi teman-teman ya oke dari sini you know what i mean guys langsung aja kita buat levi air seperti biasa teman-teman levi air kemudian detet satu eh si globes lagi sih apa-apa itu jumlahnya eh kemudian kita buat clock tab clock attack position kita buat dakda teman-teman like always levi air dengan satu tokan dan tokannya sama-sama aja teman-teman oke sedihkan dakda gaming oke aktifkan efeknya clock untuk ngetrigger efeknya dakda channeling 2 oke disini yaudah kita set artifact setnya dari deck teman-teman kemudian aktifkan clock clock defense position kemudian barbie snack efeknya dan disini aktifkan efeknya si globes teman-teman kemudian kita buang wing wing aktifkan efeknya penish untuk kita summon C scale dan dari sini kita buat you know what I mean guys break sword teman-teman break sword teman-teman kemudian bardis efeknya hancurin deck sword kemudian kita sebagai summon another two cards kita phantom knight oke untuk nanti kita akan menjadikan dpegaming teman-teman dpegaming Oke, Verte, Verte Sal Namun ya, guys Sampai kedua Verte Buang Pusin Desk ini Bayar 2000 life point Jadilah DPI Gaming Oke Sini, DPI Oke, buang, buang Garnet, Garnetnya Dan Voila DPI Gaming, guys Ini bisa double setlock juga, guys Kayak biasa, guys Let's go Oke, another combo Phantom Knight dengan Water Enchantress Package Atau Adventure Package Kita aktifkan efeknya Water Enchantress Benis Kemudian ambil Red Armasy Red Armasy Reaktifkan efeknya Kemudian Setelah Sement Token Kemudian Kita ambil Fightful Adventure Nah, disini kita summon Oke, disini gue akan Make Glove Sekarang Phantom Knight-nya Untukkan efeknya Ambil Draco Back Ke tangan Teman-teman Baru itu kita aktifkan Efek Fightful Adventure Untuk Ngambil Water Enchantress Kemudian send ke Graveyard Draco Back-nya Teman-teman Dan baru itu Kita akan Special Summon Si Draco Back-nya Teman-teman Sub Oke Dari sini kita akan Aktifkan efek Water Enchantress Untuk Special Summon dia Dan ujung-ujungnya Nanti kita akan Buat Cerubi ini Seperti biasa, guys Cerubi ini Gaming Teman-teman Cerubi ini Aktifkan efeknya Eh, kita Link Summon Menggunakan 2 level 3 Oke Buni Oke Kemudian Aktifkan efeknya Untuk send ke Graveyard Di stamp Nggak Water Enchantress Tapi kita akan Pilih Si Tone Scale Teman-teman Oke Dari sini Aktifkan efeknya Si Gloves Untuk ngedump 1 Phantom Knight Card Teman-teman Ya Dalam kesini Gue akan pilih Si Clock Teman-teman Kemudian ini Ngetrigger efeknya Si Tone Scale Untuk bisa Special Summon Dirinya Sendiri Teman-teman Oke Disini Kemudian Aktifkan efek Si Clock Teman-teman Untuk Ngambil 1 Monster Disini Gue akan pilih Si Boots Teman-teman Disini Kemudian kita Special Summon Boots Teman-teman Karena ada 1 Phantom Knight Monster Di Field Kita Baru itu Kita Langsung Buat Rusty Barditch Teman-teman Menggunakan Si Boots Dan Cerubini Teman-teman Yuk Summon Di Kiri Oke 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 Buat itu Waktifkan efeknya Barditch Teman-teman Kemudian kita Send ke Graviate Ya guys This time Ya apa aja Mau Send Siapa aja Yang masih ada Di deck Kita Oke Sini Gue akan pilih Boots Lagi Teman-teman Kemudian kita Set ke Field Folkblade Teman-teman Oke Folkblade Kemudian Disini Kita aktifkan Efeknya Boots Teman-teman Boots Aktifkan efeknya Untuk Mengambil Satu 1 spell 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 Trap Teman-teman Oke Disini gue akan Ambil Another Folkblade Teman-teman Oke Aktifkan efeknya Si Townscale Discut Si Folkblade Ini Kemudian Kita Dump Lagi Another Wing Teman-teman Oke Disini Aktifkan efeknya Folkblade Untuk Nge-speech Summon Si Boots Yang tadi Kita Send ke Graviate Menggunakan Fk Barditch Teman-teman Ya Dan disini Kita akan Buat Levy Air Teman-teman Ya 2 Level 3 Oke Attack Defense Teman-teman Disini Kemudian Dump Jadilah Kombo default Kita Kita Spell Summon Ya Guys Ya Si Cluck Like Always Attack Position Tap Nanti Kita Akan Nge-boost Attack Si Barditch Teman-teman Kita Buat Dugda Dulu Guys Menggunakan Levy Air Dan Satu Token Adventure Dump Disini Kemudian Aktifkan Efeknya Si Clock Untuk Nge-boost Attack Si Barditch Kemudian Chain Lagi Menggunakan Artifact Dugda Dan disini Kita akan Set Artifact Sidenya Dari Deck Oke Dari Deck Kita Set Oke Kemudian Nge-boost Efeknya Defense Position Disini Kita Aktifkan Wing Teman-teman Yang ada Di Graveyard Untuk Special Summon Another Phantom Knight Monster Stun Kita Kan Buat Break Sword Lagi Teman-teman Like Always Teman-teman Sub Sub Break Sword Kemudian Hancurkan Menggunakan Efeknya Barditch Hancurkan Si Break Baru 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 Summon Summon Teman-teman Summon Lagi Guys Phantom Knight Yang ada Di Graveyard Dan Bintang 4 Semua Jadinya Oke So Ya Dari Sini You Know What I Mean Verti Gaming Buddy Oke Verti Gaming Dan Dari Sini Kemudian Kalian Buat DPE Oke Guys Efek kedua Buang Busion Disini Buang Garnet Oke Sup Sup Voila DPE Gaming Teman-teman So Ya Ini Kombonya Kalau Misalnya Tadi Di Combo Combo Dengan Si Ini Siap Phantom Knight Juga Oke Sekarang Tinggal Kita Persiapan Hancur Hancur Aja Guys Si DPE Teman-teman Dengan Si Verti Teman-teman Oke Atau Kalian Bisa Juga Hancur Si Phantom Knight Fox Jadi Untuk Next Ten Kalian Bisa Double Side Box Let's Go Sekarang Gimana Kalau Misalnya Kita Punya Cloak Sama Water Enchantress Package Entah Itu Red Armas Seer Atau Misalnya Water Enchantress Tersendiri So Ya Seperti Biasa Guys Aktifkan Dulu Efek Water Package Tadi Kemudian Kita Ambil Fightful Adventure Dan Kita Normal Summon Phantom Knight Dan Trigger Effect Untuk Ngambil Draco Back Dan Yaudah Dari Situ Kita Aktifkan Ignition Effect Untuk Ngambil Water Enchantress Dengan Cara Send Gravy Draco Back Kemudian Kita Equip Petokannya Dan Dari Sini Kita Spesial Summon Water Enchantress Teman Teman Seperti Biasa Kita Akan Buat Serubi Teman Teman Ruten Sebenarnya Phantom Knight Ini Ya Kalau Digabungin Sama Water Enchantress Itu Hampir Hampir Mirip Teman Teman Tapi Mungkin Sequence Sequence Untuk Ininya Combo Seperti Apa Agar Kita Endboard Tetap Bisa Sidelock Teman Teman Cherubini Kita Akan Send Ke Gravyat Si Town Scale Teman Teman Jadi Kalau Tadi Cloak Tidak Di Gravyat Sekarang Kita Ada Town Scale Yang Ada Di Gravyat Ya Karena Efek Gravyat Menggunakan Efek Cherubini Aktifkan Efek Clock Untuk Ngambil Ke Tangan Teman Teman Si Boots Teman Teman Disini Kita Spaceless Summon Town Scale Disini Kita Spaceless Summon Boots Teman Teman Disini Kita Spaceless Summon Boots Kemudian Kita Akan Buat Si Barditch Teman Teman Oke Barditch Si Boots Sama Si Ini Guys Ya Cherubini So Boots Boots Akan Di Gravyat Teman Teman Kita Aktifkan Dulu Efeknya Si Barditch Teman Teman Untuk Send Ke Gravyat Satu Monster Yang Belum Kita Send Yaitu Si Globs Kita Send Ke Gravyat Teman Teman Kemudian Kita Set Fat Foc Blade Teman Oke Fat Blade Sudah Keset Baru Kita Kita Akan Aktifkan Efeknya Si Boots Dulu Teman Teman Untuk Kita Akan Ambil Satu Spell Trap Nya Entah Itu Foc Blade Wings Bebas Teman Teman Taman Gue Akan Ambil Foc Blade Aja Karena Ujung Efeknya Sama Untuk Spesial Summon Teman Teman Kita Send Gravyat Si Foc Blade Kemudian Send Another Card Teman Teman Ya Yaitu Gue Akan Send Si Wing Jadi Tadi Kita Ngambil Wing Kita Send Ke Gravyat Full Burial Efeknya Tone Scale Satunya Lagi Blade And Button Berarti Foc Teman Teman Dari Sini Kita Aktifkan Efeknya Foc Blade Untuk Spesial Summon Globes Teman Teman Dan Disini Nanti Habis Itu Kita Akan Buat Levi Air Teman Teman Kita Akan Buat Levi Air Mana Levi Air Oke Spesial Summon Levi Air Nah Dari Sini Biasa Detach 1 Kemudian Nanti Kita Akan Summon Si Clock Teman Teman Tampak Jangan lupa Summon Clock Di Fash Attack Position Karena Nanti Kita Akan Trigger Efek Si Dugda Teman Teman Oke Disini Kita Bari Itu Summon Dugda Teman Teman Oke Tadi Teng Scale Ke Gravy Teman Teman Itulah Gunanya Kita Exit Teman Levi Air Kemudian Kita Timpa Si Jadi Dugda Teman Teman Oke Disini Aktifkan Efek Clock Kemudian Efek Dugda Dan Disini Kita Bisa Set Artifact Side Dari Deck Ke Spell Crap Kita Spell Crap Zone Yaitu Clock Defense Position Nambung Atack Bar Ditz Teman Teman Disini Kita Bisa Aktifkan Another Effect Yang Ada Di Gravy Teman Teman Dalam Case Ini Gue Akan Aktifkan Efeknya Phantom Night Swing Teman Teman Untuk Nanti Summon Another Phantom Night Card Teman Teman This Time Kita Akan Buat Seperti Biasa Default Combo Kita Summon Break Sword Dimana Nanti Break Sword Kita Akan Bisa Buat Untuk Combo Double Side Teman Teman Di Drop Page Maupun Stand By Page Destroy Break Sword Menggunakan Efeknya Bardish Exit Monster Yang Kesummon Di Link Arrow Yang Dituji Bardish Kemudian Aktifkan Efeknya Break Sword Kita Bisa Spell Summon 2 Monster Kemudian Nanti Bintangnya Jadi 4 Teman Teman Karena Tambah 1 Menggunakan Efeknya Break Sword 1 2 Dan Disini Kita Bisa Buat Verte Teman Teman Sub Dan Terus Kalian Tau Lagi Verte Dep DPI Verte Summon Lampukan Efek P P P E Sum Ingat Di Graviat Kita Belum Ada Vogue Blade Teman Teman Nanti Kita Akan Gunakan Efeknya Si Gelob Belum Kita Pakai Dari Tadi Teman Teman Untuk Kita Buang Vogue Blade Gimana Cara Ngedouble Side Lock Kalau Misalnya Kalian Gap Punya Vogue Blade Di Graviat Untuk Next Turn Gampang Aja Teman Teman Selama Kita Ada Bardisk Dan Ada Set Vogue Blade Kita Hancurkan Menggunakan DPE Dan Disitulah Vogue Blade Akan Kesen Ke Graviat Teman Teman Tapi Memang End Board Nanti Kita Missing Vogue Blade Di Spell Trap Zone Kita Ya Dan Dari Sini Ada Vogue Blade Yaudah Kita Aktifkan Di Drop Paste Kemudian Dari Sini Kita Aktifkan Efek Bardisk Untuk Hancur Side Sidenya Ini Kena Forbidden Drop Blade Teman Teman Sub Untuk Kena Efek Efek Negation Lainnya Imper Atau Apa Gitu Yaudah Nanti Kita Di Stand By Paste Nya Teman Teman Nanti Kita Hancurkan Lagi Teman Menggunakan Efek DPE Kita Hancurkan Dagda Sama Side Teman Teman So Ya Itu Untuk Ngakalin Kalau Misalnya Di Gravit Kalian Tuh Gak Punya Fog Jadi Top Aja Menggunakan DPE Dan Foil Fogblade Ada Di Gravit Dan Bisa Double Side Lock Let's Go Ini Mau Ngasih Toa Aja Another End Bought Yang Bisa Kalian Pake Kalau Misalnya Kalian Gak Mau Side Lock Teman Teman Menggunakan Neck Sideless Teman Teman Jadi Kalau Dalam Posisi Kayak Gini Kalian Bisa Buat Macem Dalam Kayak Sini Gue Buat IP Mas Ada Si IP Mas Core Nah Teman Teman Yang Mana Nanti Ujung Nanti Kita Bisa Buat Untuk Connect Unicorn Atau Apapun Teman Teman Jadi Levi Air Token Tadi Kita Akan Buat Api Mas Core Instead Of Dark Die Biasanya Disini Kemudian Kita Akan Send Gravit Efek Monster Yang Bisa Aktifkan Teman Teman Dalam Glock Teman Teman Dan Disini Gue Aktifkan Efeknya Wing Untuk Special Semen Another Monster Default Biasanya Kita Akan Buat Brick Blade Teman Teman But This Time Kita Akan Langsung Buat Verte Aja Teman Teman Karena Brick Blade Sebenarnya Kita Tidak Main Side Lock Teman Teman Brick Blade Kan Brick Swat Tujuannya Untuk Bisa Side Lock 2 Kali Teman Teman Dpe Dan Brick Swat Tapi This Time Kita Tidak Main Side Lock Teman Teman Yaudah Kita Langsung Buat Verte Aja Tamp Envoy Lah Guys Dpe Keluar Dan Disini Nanti Di Termoso Kalian Bisa Buat Apulosa Buat Knek Mara Unicorn Jadi Ya Vertenya Gak Sada Diancurin Dulu Let's Go Guys Alright Guys Gimana Kalian Sudah Pusing Ngeliatin Semua Kombonya Dan Tutorial Jangan Lupa Kalau Kalian Suka Dengan Videonya Di Like Dan Subscribe Dan Juga Kalau Kalian Pengen Belajar Deck Yang Lain Yang Belum Gue Bahas Langsung Aja Comment Deck Nanti Gue Akan Bahas Dan Buat Videonya Yaudah Mungkin Itu Aja Till We Continue I bathtub U T T T T T T Terima kasih.